Intro Balik lagi dengan aku Cicampi Loid So guys, di video kali ini Aku akan melakukan challenge 24 jam Neo normal Nah, karena kondisi sekarang masih pandemi Dan PSBB juga udah mau usai Sekarang kita akan pindah Ke era Neo normal Nah, di video kali ini aku ingin Mengajak teman-teman juga belajar Neo normal itu kayak gimana sih Jadi, aku pengen jalan-jalan sekarang Dan iya Sekarang langsung aja yuk Kita mulai 24 jam Neo normal, let's go Oke, sekarang aku pengen pergi Ketempat mall yang paling rame Di kota Bekasi, dan sekarang Aku harus pake masker dulu Karena walaupun Neo normal tetep Jaga-jaga harus pake masker Karena aku udah bawa Hand sanitizer Jadi sekarang Senjata kita cuma dua itu aja guys Untuk mencegah Virus Oke Saat kita berangkat Pak Em, berangkat dulu Ya, bye Ya 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 Oke Oke Kalau di PSBB kemarin teman-teman Saturannya itu Kalau bawa mobil ya Satu orang itu Eh satu mobil itu Harus dua orang aja Dan duduknya itu Nggak boleh Sampingan Harus satu di depan Satu di belakang Sekarang scan barcode dulu Mau masuk ke mall dong Oke Sekarang harus Ini ya Macutkin-scan barcode Berarti kalau Bawa orang harus Bawa satu Kalau mau keluar Berapa orang Berdua Ini kan udah Sekarang Berarti gak usah scan ini udah kelar Udah Sampingan Oke guys Sekarang masuk mallnya agak ribet Karena sekarang kita harus pakai barcode Ini termasuk mall di Bekasi ya Kita tidak tahu mall di Jakarta seperti apa lagi peraturannya Dan terame di Bekasi Iya Aduh masuknya aja Harus buka website Harus isi data Dan ya sekarang aku pengen coba ke toilet dulu Gimana sih toilet mall setelah new normal Yuk let's go Oke teman-teman Sekarang aku udah di depan toilet Dan disini dikasih selotip X Buat ngantri Jadi kalau kalian ngantri Kalian tetap dikasih jarak loh Dan disini juga Walk to follow juga Dikasih tanda X Lalu seteran Gak tahu deh Ya ini gak keluar mah ya Oh gak keluar benar Oh ini keluar gak? Oh ini keluar Oh ya keluar Berarti kalian walaupun cuci tangan tetap jaga jarak ya Wow Sudah Kalau begitu aku pengen pipis dulu Mau kuat Hehehe Udah lega juga teman-teman Hehehe Bahkan di toilet pun tetap jaga jarak Dan udah dikasih mark atau tanda Dan sekarang enaknya ngapain ya? Enaknya mungkin Biasanya kalian kalau kembali ngapain sih? Beli makan Beli make up Atau bi skin care Nonton Nonton Tapi sekarang aku pengen coba Beli makanan dulu Atau bi skin care kali ya Bi skin care yuk Mbak Ini make up-nya boleh di tester? Boleh Oh boleh Oh iya mbak Aku mau ini doang Bili skin care Oke aku udah kelar belanja skin care Dan sekarang kita mau makan Teman makan Makan Karena udah lapar bad guys Dan kita lihat restoran disini Apakah bisa makan di tempat? Soalnya pas pes beberapa kemarin Kalau kita makan harus di take away Atau enggak beli online Sekarang kita lihat ya teman-teman Di sini tempat duduknya di batukin semua Bahasanya ini Hongkong Tepat duduknya jaga jarak Dan iya kita segi ikuti protokol kesehatan juga Oke aku bakal pilih si jahat teman-teman Karena disini bisa makan di tempat ya Coba kita cek Bisa makan disini? Boleh Mau untuk berapa orang? Berdua Berdua aja Cuman disini kalau bertiga enggak boleh ya? Boleh Tapi nanti siapkan mejanya Berarti berjarakan Berarti maksimal berapa orang mas? Salah satu meja ini dua Satu meja dua orang? Oke oke Kalau tiga enggak siapa Kalau tiga orang beda tempat ya? Oke Oke guys Sudah dapat tempat duduk Dan ternyata Satu meja itu harus berdua aja gak itu? Kursinya aja udah diopongin tuh Itu kan sosok buat tempat Jadi Dikasinya cuma dua kursi aja teman-teman Tapi Maksimal sih Bisa bertiga atau berempat Itu pun harus berkeluarga Atau Mannya punya anak Tapi anaknya masih kecil ya Jadi buat kalian yang monocrone Kayaknya agak sulit deh Di new normal ini Tapi gak tau deh Kita pesen makan dulu aja sekarang Oke guys Ternyata bisa makan di tempat Dan selamat makan Aduh Ini Paling murah Dan paling bikin penyang Oke udah penyang sekarang Hehehe Di luar makan Ternyata sama new normal Ada beberapa restoran yang udah buka Dan udah bisa makan di tempat Dan disini juga ada beberapa toko baju yang udah dibuka guys Jadi sekarang aku pengen coba ke timezone dulu Bisanya kan kalau ke mall kita nongkrongnya Kalau gak ke cafe ke timezone Ini coba kita lihat timezone nya buka atau enggak Wih ternyata timezone nya buka guys Weh Eh coba masuk ke timezone dulu yuk Ngapain Coba aja masuk dulu Oh boleh Cuci tangan ya Berapa? 36,4 Oke Makasih ya Oh di cek suhu nya lagi guys Oke Tepi oi Gak ada yang main disini ya Ya ternyata timezone nya sepi banget teman-teman Mungkin hidup lagi prihatin kali ya Boro-boro mikirin main Mending kita buat makan gitu Tuh guys itu dikasih paralon Buat jaga jarak Terus di bawah-baunya juga dikasih solotif Paralon nya gini dikasih plastik gitu Oke guys Kenal aku karena suka ngopi Jadi pengen beli kopi dulu Di suatu cafe yang lumayan famous Kira-kira bisa nongkrong gak ya Beli kopi dulu deh Oke Kopi 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 Oke kopi eh panas baiklah teman-teman aku udah belanja skincare udah ngopi udah makan dan sekarang karena sebenarnya aku sering ke salon sekali dua minggu atau sekali sebulan cuman karena selama ini kan salon belum buka berbulan-bulan jadi salonya baru buka dan sekarang aku pengen ke salon dulu buat nge-laser muka aku hai 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 di depan nyalon udah kelaser jadi disini dikasih masker sama DNA sanitizer nya dan sekarang aku pengen lanjut lagi belanja makanan dulu pengen beli yogurt beli granola dan beli kebutuhan lainnya jadi yuk langsung let go dan aku lagi enggak sama mamaku guys soalnya mamaku lagi nunggu salon juga nunggu di salon nunggu gilirannya oke guys aku lagi belanja dan karena lima menit lagi akan tutup jadi aku pengen langsung ke khasir kedua ya aku belanja kebutuhan aku yogurt kacang kemilan dan lain-lain jadi langsung menjadinya kekasir udah lima menit lagi mau tutup tidak sekarang udah jam 8 malam dan beberapa outlet di mal udah pada tutup jadi sekarang kita pulang aja ya dan aku udah belanja banyak udah belanja kebutuhan skincare udah makan juga udah ngopi udah ke salon dan iya new normal ini menurutku sesuai protokol kesehatan tetap social distancing tapi tetap melakukan aktivitas seperti biasa dan sekarang aku pengen check out dulu dari mall ini karena tadi masuknya tuh check-in udah kayak hotel ya check-in check out dan sekarang aku pengen pulang juga mau ke parkiran mobil dan oke posting aja deh kalau gitu dan sekian untuk video kali ini buat temen-temen gimana menurut kalian tentang new normal kalian bisa komen di kolom komentar apa sih new normal itu mungkin ada pertanyaan nanti aku bantu jawab dan sekian untuk video kali ini thank you banget yang udah nonton dan juga aku see you in another video bye